Semuanya merah putih 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 Terima kasih. 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 sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cinta ini. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, hari ini sebagaimana sudah-sudah saksikan saya dan Pak Joko Widodo bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT, jadi saya terima kasih Pak. Saya naik MRT, luar biasa. Ya, kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat. Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. saya katakan, saya ini bagaimanapun ada apa-apa, eww, pekewub, ada Totokromo, jadi kalau ucapkan selamat maunya langsung patah muka, jadi saya ucapkan selamat. jadi 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 jangan sedikit jadi jangan sedikit-sedikit jadi jadi saudara-saudara tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan memang kenyataannya seperti itu jadi kalau kita kadang-kadang bersaing kadang-kadang saling mengkritik itu tuntutan politik itu tuntutan demokrasi demikian kan tetapi sesudah sesudah berkompetisi sesudah bertarung dengan keras kadang-kadang tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia kita sama-sama anak bangsa kita sama-sama patriot kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama jadi saya ucapkan selamat bekerja pak saya pak ini pak inilah demokrasi pak kita disuruh-suruh gini-gini saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih pak saudara-saudara menjadi presiden itu adalah mengabdi jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak untuk kepentingan rakyat tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali-sekali kan demokrasi butuh suatu check and balance saya kira demikian dari saya ya oke saya kira sudah saya kira sudah jelas dan gamblang semuanya tidak apa saya kira tidak ada pertanyaan yang masih menggajah ya sudah jelas semuanya apa yang saya sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh bapak Prabowo Subianto atau masih ada yang bertanya sebetulnya pertemuan dimanapun itu bisa di MRT bisa mau di rumahnya Pak Prabowo bisa mau di istana bisa tapi memang kami sepakat untuk memilih MRT mengenai pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya saya harus juga merundingkan mendiskusikan dengan sahabat-sahabat saya di koalisi Indonesia Kerja ya saya kira Pak Prabowo pun juga melakukan hal yang sama dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai ini saya saya kira kalau sudah melihat apa para pemimpinnya sudah bergandengan mestinya pendukungnya semuanya juga sudah selesai dan bergandengan semuanya ya ya jadi sudah saya sangat setuju sudah lah enggak ada cebong-cebong enggak ada kampret-kampret semuanya semuanya merah putih selamat menikmati selamat menikmati